Yang pertama, The Message. Film The Message dibuat berdasarkan cerita sejarah perjalanan Nabi Muhammad ketika menerima wahyu dan berusaha mengingatkan kaum Quraishi. Beliau lalu meminta para penyembah berhala tersebut untuk menyembah Tuhan, Allah, dengan bantuan pamannya, Hamzah, yang merupakan seorang pejuang pemberani. Yang kedua, Omar bin Hotob. Film ini diambil berdasarkan perjalanan hidup seorang Omar bin Hotob bersama para sahabat Nabi Muhammad. Langkah Omar memeluk agama Islam membawa pengaruh sangat besar dalam penyebaran agama Islam. Sebagai salah satu orang yang disegani dan memiliki otoritas di kalangan kaum Quraishi, Omar mampu menjadi perlindungan para Muslimin, sehingga banyak kaum Quraishi yang memeluk Islam bersamanya. Yang ketiga, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah sahabat Nabi Muhammad yang berjuluk Saifulah atau Saif Allah Al-Maslul yang berarti pedang Allah yang terhunus. Gelar Khalid bin Walid ini langsung diberikan Rasulullah karena keahliannya dalam peperangan. Setelah memeluk Islam, Khalid bergabung dengan pasukan perang mutah melawan pasukan Romawi dengan 200 ribu prajurit. Saat itu, tiga panglima perang telah gugur. Masuknya Khalid dalam peperangan berhasil mengatur strategi untuk keluar dari perang dengan selamat. Sejak saat itulah, Khalid mendapat julukan Pedang Allah. Yang keempat, Salahuddin Al-Ayubi. Film yang menceritakan kisah perang salib, di mana tokoh utamanya adalah Salahuddin Al-Ayubi. Di film tersebut disebut dengan Saladin, seorang cerdik cendikiyah. Beliau menjadi menteri besar di kerajaan Mesir, setelah Daulah Fatimiyah berhasil ditaklukkan. Namun tak lama kemudian, beliau diangkat menjadi halifah dinasti Ayubiyah. Namun satu obsesi terbesar beliau, membebaskan Yerusalem dari cengkeraman kaum Nasrani, agar umat muslim dapat bebas beribadah di Masjid Al-Aqso, salah satu di antara tiga masjid penting kaum muslimin, setelah Masjid Al-Haram, dan Masjid Nabawi. Yang kelima, Sultan Abdul Hamid. Film yang mengisahkan tentang Abdul Hamid Han, sosok sultan terakhir dari kerajaan Ottoman atau Usmaniyah, Turki. Sultan Abdul Hamid yang sebenarnya, mereka menunjukkan kepada kita posisi terhormat dan religiusitasnya seperti posisinya terhadap perjuangan Palestina, penghinaan Nabi kita Muhammad S.W.T. dan pembelaan Sultan Abdul Hamid terhadap Aceh. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Dan bagi yang sudah menonton video ini sudi kiranya untuk like, share and subscribe. Terima kasih.